selamat menikmati Salam Guru Penggerak Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan koneksi antarmateri sebagai kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus bisa memanusiakan manusia dimana pendidikan adalah tempat bersemayan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat sehingga pendidikan hendaknya menciptakan ruang kepada murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memerdekakan dirinya dari orang lain dan menjadi mandiri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya Terkait dengan hal tersebut maka sebelum saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak dan mempelajari modul 1.1 saya mempercayai bahwa sumber utama belajar murid adalah dari guru sehingga dalam proses pembelajaran saya lebih banyak menggunakan metode cerama dalam menyampaikan materi namun setelah saya mempelajari modul 1.1 saya tersadar bahwa guru hanyalah bersifat sebagai pamung yang berarti memberikan pembinaan memberikan pengarahan dan memberikan tuntunan yang baik ke arah yang lebih positif sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari siswa tersebut peran teknologi dalam pembelajaran abad 21 di era revolusi 4.0 adalah suatu keharusan bagi kita sebagai guru untuk bisa mengintegrasikan proses pembelajaran yang akan kita lakukan di sekolah namun dalam peran di atas saya perlu menggarisbawahi bahwa teknologi tidak dapat menggantikan peran kita sebagai guru tetapi dengan teknologi dapat mempermudah kinerja kita sebagai guru karena kenapa bapak dan ibu hebat sekalian karena peran kita sebagai pamung inilah yang akan menebalkan laku anak ke arah yang lebih positif untuk menjadi manusia seutuhnya dengan budi pekerti yang baik sesuai dengan filosofi pendidikan karakter pendidikan pemikiran Kihajar Dewantara yaitu olah pikir olah rasa dan olah karsa yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi untuk mencapai hal tersebut maka sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesama dan makhluk hidup yang lain maka pemikiran Kihajar Dewantara dapat dikontestualkan dalam bentuk pembiasaan-pembiasaan baik di rumah dalam lingkungan keluarga maupun dalam kegiatan ekstra kurikuler di lingkungan sekolah seperti diadakannya persantren kilat kegiatan pramuka palang merah olahraga kesenian sehingga siswa akan diberi ruang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan minat bakat masing-masing karena tidak bisa kita pungkiri bahwa mulai dari keluargalah madrasa pertama dan utama anak dalam memperoleh pendidikan sehingga kita harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang tua peserta didik untuk mendapatkan solusi menciptakan keselamatan dan kebahagiaan peserta didik karena pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama sehingga benarlah menurut pemikiran Kihajar Dewantara di depan kita memberi teladan di tengah-tengah kita memberikan semangat di belakang kita memberikan dorongan sehingga setelah saya mempelajari modul 1.1 maka adalah suatu keharusan bagi saya untuk memberikan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga murid merasa akan lebih dihargai sesuai dengan pemikiran Kihajar Dewantara yaitu memanusiakan manusia dalam memberikan pembelajaran tersebut tentulah dengan mempertimbangkan kearifan lokal dari daerahnya atau secara sosio-kulturalnya dalam konteks yang positif bahkan bisa mengadopsi dan kemudian mengadaptasi kearifan lokal budaya daerah lain yang masih relevan dengan daerahnya sebagai khasana keberagaman yang positif sesuai dengan kodrat zaman saat ini Buton Utara adalah daerah dengan slogan Liputina Deakonusara yang berarti negeri yang dibangun dengan adat istiadat yang relevan dengan syariat agama negeri dengan sejuta adat budayanya seperti Pestapanen Harwano Tao Poriwanga dan lain sebagainya dimana ada nilai rasa syukur berdoa gotong royong di dalamnya yang bisa kita terapkan ke peserta didik kita di sekolah sebagai wujud kontekstual yang akan saya terapkan dalam kelas yang mencerminkan pemikiran Kihajar Dewantara adalah dengan memberikan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan murid dimana ada siswa yang mengerti dengan hanya mendengar maka tentulah pendekatan yang saya lakukan adalah dengan pendekatan menggunakan audio dan kemudian ada siswa yang bisa mengerti hanya dengan melihat maka tentulah pendekatan yang akan saya gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan visual dan yang ketiga ada siswa yang mengerti hanya dengan melakukan maka tentulah saya akan melakukan pendekatan pembelajaran dengan kinestetik sehingga sekolah seyogianya adalah merupakan lembaga yang bertugas untuk mencerdaskan murid yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga cerdas secara moral sehingga mereka bisa berpikir global dan bertindak lokal mari kita tergerak bergerak dan menggerakan sebagai agen perubahan transformasi pendidikan Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dan bahagia untuk kita semua guru hebat Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati